Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua ketemu lagi dengan mama di dapur tomaceri ibu-ibu dan teman-teman kali ini mama memasak ikan tongkol kuah santan dan ini bahan-bahannya ini sudah ada 700 gram ikan tongkol yang sudah tak potong-potong dan tak cuci bersih dan tak lumuri jeruk nipis dan sedikit garam untuk menghilangkan bau amisnya 800 ml santan 1 papan peti yang sudah tak iris-iris 1 genggam cabai rawit utuh 2 buah tomat yang sudah tak iris-iris bumbu halusnya 4 siung bawang putih 8 butir bawang merah 6 biji cabai rawit 8 biji cabai merah 1 sendok teh ketumbar setengah ruas kunyit 1 ruas jahe 3 butir kemiri bumbu tambahannya 1 batang serai 1 ruas lengkuas 2 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam garam, gula, kaldu bubuk secukupnya sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya kita masukkan bawang putih bawang merah ketumbar, kemiri, kunyit, jahe cabai merah, cabai rawit kita masukkan semua tambahkan air secukupnya dan ini kita blender ini bumbu-bumbunya sudah halus dan ini kita tumis bumbu-bumbunya sekarang kita tumis semua bumbu-bumbunya ini minyaknya sudah panas kita masukkan bumbu halusnya lalu kita masukkan serai yang sudah dikeprek lengkuas yang sudah dikeprek daun salam daun jeruk kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang dan tanah kalau bumbu-bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan santannya kita aduk-aduk kita tunggu santannya mendidih baru kita masukkan ikan tongkolnya nah ini santannya sudah mendidih baru kita masukkan ikan tongkolnya lalu kita masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk kita masukkan semua kita aduk-aduk biar tercampur rata dan ini kita masak sampai ikan tongkolnya matang bumbu-bumbunya meresap ke dalam tongkolnya dan kuahnya agak menyusut ini santannya sudah menyusut ikan tongkolnya juga sudah matang terakhir kita masukkan petiknya cabai rawit dan tomat juga kita masukkan kita aduk-aduk kita masak lagi sebentar sampai tomat dan cabai rawitnya layu jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau sekiranya kurang garam, gula, penyedah bisa ditambahkan ini wis tak icip rasaan wis pas wis enak banget wis super sedap wis super maknyus ikan tongkol kuah santan sudah matang tinggal kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan nah ini dia ikan tongkol kuah santannya sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget benar-benar super sedap kuri pedas pokoknya benar-benar maknyus banget ikiku waito tiga yang makan nasi ku imbu bolak-balik karena saking enak dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati